Bajak Laut Somalia menjadi ancaman bagi kapal-kapal internasional yang berlayar di wilayah Samudera Hindia meliputi lepas pantai Laut Somalia, Laut Arab, dan Teluk Aden yang merupakan jalur pelayaran utama dunia Semua ini berawal di tahun 90-an ketika terjadi Perang Saudara yang membuat Somalia pecah menjadi beberapa bagian dan kemudian dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu sebagian dari kelompok ini menjelma menjadi bajak laut untuk mendanai ambisi politik mereka Target para bajak laut pun menyasar semua jenis kapal mulai dari kapal penumpang, kapal barang, kapal ikan, hingga kapal tanker dengan meminta tebusan fantastis hingga jutaan dolar Amerika Serikat Beberapa negara pun pernah melakukan operasi militer dalam upaya pembebasan kapal dan warga negaranya yang menjadi sandra para bajak laut Somalia Beberapa operasi ini menjadi sangat terkenal karena berlangsung secara dramatis dan ini adalah beberapa di antaranya Pembebasan MV Sinar Kudus Operasi ini menjadi operasi pembebasan kapal dari sandra bajak laut terbesar yang pernah terjadi Dalam operasi ini TNI hampir saja melakukan serangan amphibie ke daratan Somalia Setelah mendengar kabar bahwa 20 ABK warga negara Indonesia yang menjadi sandra telah dibawa menuju ke markas bajak laut Somalia di kota Eldanan MV Sinar Kudus dibajak di perairan Somalia sekitar 350 mil laut Tenggara Oman pada tanggal 16 Maret 2011 Kapal dengan 20 ABK ini sedang dalam perjalanan menuju Belanda Bajak laut Somalia menyandra MV Sinar Kudus selama kurang lebih 1,5 bulan dan menjadikannya sebagai kapal induk bagi para bajak laut yang beroperasi di kawasan itu Inilah yang menjadikan MV Sinar Kudus berada di perairan wilayah Kep Bajak Laut Somalia Operasi pembebasan Sinar Kudus ini dikenal sebagai operasi merah putih yang melipatkan 2 kapal frigat yaitu KRI Abdul Halim Perdana Kusuma dan KRI Yos Sudarsot 1 kapal LPD KRI Banjarmasin dan 1 helikopter serta beberapa Sea Rider dan LCVP dengan membawa pasukan khusus dari Denjaka, Kopaska, Taifih Pemarinir TNI Angkatan Laut dan Detasmen 81 Kopassus TNI Angkatan Darat Operasi ini juga melibatkan personel Brigadi Infantri, Cavaleri, dan Artileri, Koms Marinir beserta beberapa Rampur Tank Amfibi BMP-3F dan LVT-7AI serta sejumlah Meriam Boitser yang disiapkan sebagai opsi khusus untuk menyerbu pantai Somalia dan menduduki Kem L atau Kota Eldanan yang merupakan basis dari ribuan perompak Somalia apabila penyergapan kapal di tengah laut mengalami kegagalan dan 20 ABK asal Indonesia telah disekap di daratan Namun, hal ini urung dilakukan karena operasi pembebasan kapal dan awaknya di tengah laut berhasil dilakukan Bayangkan saja, apa janjinya jika serangan amfibi dilancarkan? Apakah para perompak Somalia ini mampu menahan gempuran pasukan elit TNI kita yang dikenal tahan banting? Empat orang perompak tewas dalam operasi ini 20 ABK warga negara Indonesia beserta kapal sinar kudus berhasil diselamatkan Ini adalah operasi penyelamatan kapal dari Sandra Bajak Laut yang paling terkenal setelah kisahnya diangkat ke layar lebar oleh sutradara Paul Greengrass dan dipintangi aktor terkenal Hollywood Tom Hanks pada tahun 2013 Myers, Alabama diserang oleh Bajak Laut dilepas pantai Somalia pada Rabu 8 April 2009 saat sedang dalam pelayarannya dari Oman ke Mambasa, Kenya Insiden ini dianggap sebagai suatu pelecehan bagi Amerika Serikat setelah selama 200 tahun lamanya tidak ada satupun pembajakan yang terjadi di atas kapal berbendera Amerika awak kapal Myers, Alabama tidak tinggal diam dan berhasil melakukan perlawanan dengan menyandara salah satu bajak laut namun di saat yang sama perompak pun menyandara kapten kapal dan membawanya pergi dengan sebuah lifeboat drama penyandaraan 4 hari ini berakhir setelah tim 6 Navy SEAL yang didatangkan dari Virginia tiba di USS Benbridge pada 11 April dan melakukan operasi penyelamatan 3 bajak laut tewas dan 1 orang dibawa ke Amerika untuk diadili 21 orang kru Mars, Alabama termasuk Kapten Phillip yang menjadi sandra berhasil dibebaskan dengan selamat Pembebasan Moskow University Pada 5 Mei 2010 kapal tanker Rusia berbendera Liberia Moskow University diserang oleh bajak laut saat sedang berlayar 500 nautical mile lepas pantai Somalia awak kapal Moskow University sempat menghalau para perompak untuk naik ke atas kapal namun usaha itu tidak berhasil ketika para perompak sudah berada di atas kapal kapten memerintahkan untuk menyimpan semua cadangan makanan dan minuman yang ada di kapal ke dalam steering kompartemen dan mengaktifkan sinyal tanda bahaya setelahnya semua awak kapal masuk dan bertahan dalam ruang mesin yang membuat para bajak laut tidak berhasil menyandara mereka sinyal tanda bahaya Moskow University ditangkap oleh patroli Angkatan Udara Australia yang berhasil menemukan lokasi di mana kapal itu berada terjalin komunikasi antara kapten kapal dan Angkatan Udara Australia yang kemudian menyambungkan informasi tersebut ke sebuah kapal perang perusak Rusia Marshal Savosnikov kapal perang Rusia segera menuju lokasi dengan didauli sebuah helikopter bajak laut yang tidak berhasil menyandara awak kapal menembaki helikopter Rusia ketika menyadari akan kehadirannya kontak tembak ini menyebabkan satu bajak laut tewas ketika kapten kapal mengkonfirmasi bahwa semua awak kapal baik-baik saja dan masih bertahan dalam ruang mesin satuan militer Rusia bergerak naik ke atas kapal dan menyerang bajak laut 10 orang bajak laut berhasil dilubuhkan dan 23 krum Skoi University selamat tanpa cedera apapun juga setelahnya militer Rusia melepaskan 10 perompak tersebut dengan meninggalkannya di atas perahu para perompak sendiri hanya dengan bekal makanan dan minuman tanpa peralatan navigasi di tengah kelautan yang berjarak 300 nautical mile dari Somalia menurut keterangan Menteri Pertahanan Rusia sepertinya 10 para perompak ini lewas sebelum sempat mencapai daratan Pembebasan Samho Jewelery pada 15 Januari 2011 kapal tanker kemikal Korea Selatan Samho Jewelery dibajak di lepas pantai Somalia saat sedang dalam perjalanan dari Uni Emirat Arab menuju Sri Lanka 21 orang awak kapal yang dua diantaranya adalah keluarga negara Indonesia menjadi sandera para perompak kapten kapal sebisa mungkin mengarahkan kapal untuk tetap bertahan di perairan internasional dia mengambil keputusan yang sangat berisiko dengan mencampurkan air ke dalam oli mesin kapal untuk memperlabat laju kapal hingga tim penyelamat tiba agar bajak laut tidak dengan mudah membawa Samho Jewelery ke wilayah perairan mereka dan menjadikannya sebagai kapal induk untuk melakukan pembacakan kapal-kapal lain seperti apa yang terjadi pada sinar kudus 6 hari kemudian militer Korea Selatan melakukan misi penyelamatan dengan mengirimkan kapal perang berusak Choyang 1 helikopter tempur dan 30 personel pasukan khusus angkatan laut misi penyelamatan ini dinamai sebagai Operation Dawn of Gulf of Aden pada tanggal 21 Januari menjelang pagi hari operasi ini pun dimulai di saat helikopter Korea melakukan kontak senjata dengan para bajak laut yang ada di kapal secara diam-diam 3 kapal speedboat angkatan laut Korea menyelinap naik ke atas kapal dan mulai melakukan serangan dengan menyisir ke setiap bagian kapal untuk melumpuhkan para bajak laut operasi pembebasan di atas kapal ini berlangsung selama kurang lebih 5 jam 8 perompak lewas 5 lainnya ditanggap hidup-hidup dan dibawa ke Korea untuk diadili 21 perusahaan Gojowari berhasil diselamatkan namun kapal menerita luka cukup serius akibat terkena tembakan Pembebasan Bunga Laurel pada 20 Januari 2011 sebuah kapal tanker Malaysia MV Bunga Laurel diserang oleh bajak laut saat sedang berlayar 300 nautical mile dari pelabuhan masket di wilayah Tenggara Oman peristiwa ini terjadi hanya berselang 2 jam setelah Bunga Laurel berpisah dari pengawalan kapal angkatan laut Malaysia Bunga Mas V Kapten kapal Bunga Laurel segera menghubungi Bunga Mas V dan melaporkan situasi tersebut Komandan Bunga Mas V memerintahkan Bunga Laurel untuk melaju dalam kecepatan penuh ke arah Bunga Mas V agar misi penyelamatan dapat lebih cepat dilakukan hal ini kurung dilaksanakan karena 7 dari 18 perompak bersenjata telah berada di atas kapal 11 perompak lainnya kembali ke kapal induk mereka dengan cepat awak kapal Bunga Laurel mengaktifkan sinyal tanda bahaya di kapal dan segera berlindung masuk ke dalam Sintadel sebuah kompartemen khusus dalam ruang mesin yang dirancang sebagai tempat perlindungan dari serangan bajak laut mereka juga mematikan lampu dan mesin utama kapal menjelang pagi hari Bunga Mas V yang telah tiba di lokasi Bunga Laurel segera melakukan misi penyelamatan pasukan khusus angkatan laut di Raja Malaysia bergerak ke arah Bunga Laurel dengan menggunakan dua speedboat di saat yang sama helikopter Venex melakukan kontak senjata dengan bajak laut yang berada di kapal induknya dan juga yang berada di kapal Bunga Laurel kontak senjata itu memudahkan tim Pascal untuk naik ke atas Bunga Laurel tujuh bajak laut yang berada di Bunga Laurel berhasil dilumpuhkan dua diantarnya terluka mereka kemudian dibawa ke Malaysia untuk diadili nasib dari sebelas perompak lainnya yang berada di kapal induk mereka tidak diketahui karena operasi dilakukan dalam kegelapan tiga awak kapal Bunga Laurel berhasil diselamatkan itulah lima teratas pembebasan kapal dari Sandra Bajak Laut versi sang pelaut terima kasih atas perhatiannya jumpa kembali di video kami berikutnya Bunga Laurel